Intro Kembali lagi di Kulonwon Jogja Pastinya masih bersama kami berdua Dan sekarang sudah ada Yang sudah kita tunggu-tunggu Itu dia maksud saya Ini keluarga Jogja Kalau mau sinau tentang wayang Mau tau tentang wayang Bagi yang belum tau Saatnya anda ada di depan TV Pak Kasidi Ngaturakan suku nginjing Dumateng bapak Kuloh saking Kecamatan Selamat pagi Pak Kasidi Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mas Alit Selamat pagi Mbak Putri Selamat pagi para pemirsa Jadi sudah lenggah disini Sama keluarga Jogja juga Dengan Mas Alit juga Dengan saya juga Ini ngobrol-ngobrol Saya tadi ngobrol sama Mas Alit loh Pak Kasidi ceritanya Tadi itu ngobrolin Soal apa tadi? Wayang Wah soal wayang Kami akan jelaskan siapakah beliau Walaupun beliau sudah dikenal Apalagi di dunia perwayangan Betul sekali Beliau ini adalah seorang dosen isi Betul Apa yang panggil? Wayang ya? Pedalangan Dosen pedalangan Dalang juga Betul sekali Dan yang paling mengejutkan Fenomenal Ternyata beliau itu penulis Loh lah ini? Tidak semua dalang bisa nulis Apalagi semua penulis Beliau bisa dalang Betul sekali Pak Kasidi ini mengkolaborasi Dua-duanya Dalang lu nulis Tidak Pak Eko Lekso Yang dalang dewe Nulis dewe Gitu loh Maksudnya itu Itu baru profil yang kami Tau Mungkin Pak Bagaimana Ceritanya kok Pak Kasidi ini Tiba-tiba Memilih jalur dalang Ya Terima kasih Mas Alet dan Mas Kudri Juga itu Saya kira tidak Saya rencanakan Karena saya dilahirkan Di lingkungan Wayang Bapak saya dalang Kemudian Seringkali Menonton wayang Kalau Bapak pinta Saya selalu ikut Akhirnya Tanpa saya sadari Saya ikut menjadi Bisa mendalang Belum jadi dalang Tapi bisa mendalang Begitu Bapaknya Sintan Bapak saya Sudah almarhum Sudah situ Tahun 2011 Namanya Kitibul Hadi Prajidno Pak Timbul Sedara kurang Terakhir Gengriadi Masih sedulur Sama Mbak saya Masih sedulur Mbak Timbul itu Sama Mbak Jilah Oh kenal Kalau Mbak Jilah Mbak Jilah Mbak Cokrojati Juga Mbak Jilah Ternyata sedulur Ini acara Ternyata seduluran Kulonono pacarnya Temu keluarga Pali kasih Kepanggilnya disini Alhamdulillah Karena gak pakai maskeran Gali Iya betul Jadi dari kebiasaan Ikut Mbak Timbul Mendalang Akhirnya bisa mendalang Iya Selanjutnya yang terjadi Selanjutnya Kira-kira tahun 1974 Waktu itu saya kelas 1 SMP Itu Terpaksa Munggah panggung Untuk mendalang Kenapa itu Pak Sebabnya Karena dipaksa Karena dipaksa oleh Bapak saya Kok sedih Pak Kalau malam Jangan dalam Bapak saya Kalau siang Mesti wakilnya Kebetulan wakilnya itu Juga sudah Sering mendalang Menerima orderan sendiri Dan itu Tidak ada yang Bisa mendalang Untuk siang itu Kemudian saya Didaulat oleh Bapak saya Kamu anak dalang Harus bisa mendalang Wah lah itu Nah saat itu pula Saya menangis Nah berarti itu Dalangnya itu sambil Kepekso sambil nangis Berbes miling Gak Pak Karena saya belum pernah Naik ke Panggung Untuk mendalang Ya waktu itu Saya harus Mendalang Melakonkan Satu lakon tertentu Masih inget Mbak Lakonnya apa Pak Lakonnya kalau tidak salah Gadot Kocoratu Nah apalagi Kalau kita tahu Wayang zaman dulu itu Yang Pak temenya kuat banget Betul Karena wayang ini Tradisi yang Banyak sekali Filosofinya Betul sekali Orang lewatan Gak boleh ngamur ya Berarti ya Membawakan Kalaupun sekarang ada itu Karena banyak modifikasi Yang baru-baru Karena dikemas oleh Teman-teman yang muda Milenial Seusia kami Agar bisa diterima juga ya Pak Dengan generasi-generasi Yang ada saat ini Terus yang terjadi Ketika Bapak ini Pertama kali mendalang SMP kelas 1 Iya Pak Aku SMP kelas 1 Cekal polisi kok Pak konek Penyumbut mercon Iya Waktu itu saya Masih terlalu kecil Sehingga harus pakai Alas Tutup kotak Dan pakai Apa Bantal Untuk bisa Sampai ke layar Kelirnya ya Pak Sampai ke kelirnya Setelah saya Waktu itu Bapak saya bertanya Kepada yang Ngiringi Wiyogonya Bagaimana kasih Dilim ayang Bagus Pak Kemudian setelah itu Saya kebablasan Dalang terus Oh lama Oh kira Bapak mendalang Mendalang telung dimu Hahaha Waktu itu kan dalang-dalang yang Sekelas Bapak saya itu Kalau mendalang itu Pasti sehari semalam Kalau yang siang hari itu Wakilnya Kemudian malamnya Baru Bapak Setelah itu Saya selalu diwakilkan Untuk dalang siang Sehari semalam itu Berarti mulai dari Dari pagi Sampai Sampai sore Kemudian malamnya Baru Bapak Kalau dulu kan gitu ya Pak Setelah itu semalam Suntuk Kalau dulu begitu Bahkan di daerah Temanggung itu Sampai tiga hari Tiga malam Tidak 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 Temanggung Orang mendalang itu Sampai menanggap Ayang itu Tidak 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 Tetangganya Ada yang wayangan Dia tidak mau datang Saya mau Nanggap sendiri Kemudian Selesai Dalam sini Harus Beralih Tetangganya Tetangganya Itu juga pernah Dirasakan oleh Bapak Waktu Saya mengikuti Bapak Mendalang Di sana itu Istilahnya itu Ngeret Kloso itu Itu Pindah 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 Ini yang jarang Anak-anak muda Tau Ternyata ada Wayangan Yang sampai Tiga hari Bahkan Setelah itu Geser ke Tetangganya Masih dalam Satu desa Tertentu Di desa-data itu Setelah Bapaknya Bapak Noyo Wayangan Sisu Tau 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 Temanggung atau daerah sana itu lagi panen, wah. Jor-joran gitu ya Mas Alit ya. Apabila juga sempat di Temanggung. Dulu jadi apa di Temanggung? Di awal-awal guys. Tapi keluarga Jogja yang mungkin sekarang sedang menyaksikan Bapak Kasih di sini, ini kita juga ada sebuah beberapa gambar. Sebuah. Ada beberapa gambar. Sebuah sama jus. Ada beberapa gambar yang ingin kita tunjukkan ke Anda. Gambar apa ya Mas Alit? Ini gambar bercerita. Seperti apa gembernya? Gember. Ini dia. Pak Kasih di Meliko. Wah, kalau laptopan ya Pak Hilaro. Aduk-aduk status. Enggak dong, ini setiap falas kalau ini. Mayang guys. Mayang guys. Ini di mana Pak Kasih di ini? Itu saya mendalang di Provinsi Diy. Di Kepatihan. Oh, di Kepatihan. Iya, itu melakonkan satu lakon yang sama sekali memang harus ada kata-kata santyadi dari Ngerso Dalem. Yang saya juga belum hafal sehingga saya tulis di laptop itu. Oh, berarti laptopnya itu buat nge-pack. Buat nge-pack. Tetap menggunakan teknologi juga. Tapi tetap update status juga ya. Ini dia gambar selanjutnya. Silahkan. Nah, ini dia. Ini ada seminar nge-pack. Itu menjelang saya mendalang di Universitas Erlangga, Surabaya. Oh, di UNE. Bersama Sujiwatejo. Ada seminar dulu. Seminar wayang tentang wayang Erlangga itu siapa. Itu bersama Jiwatejo. Kemudian yang pecis itu Profesor Bambang Cahyadi. Terus yang perempuan itu Ibu Dr. Teddy Rusti. Kalau yang pakai badai biru pakai masker? Itu Bapak loh. Itu Pak Kasidi loh. Kalau itu saya. Ini di Arlangga, Surabaya. Iya, di Arlangga, Surabaya. Masih ada lagi gambar ketiga. Kita coba lihat dulu ini dia gambarnya. Silahkan. Ini dimana nih Pak? Itu mendalang di Parang Trites itu. Di pinggir pantai? Di pinggir pantai, iya. Enggak terganggu dengan anginnya yang keceng apa Pak? Sudah lupa kalau ada angin. Sudah tidak terpengar lagi. Ini ada wayang, angin ini sebab. Melipir ya? Anginnya melipir guys. Saya lupa, ini ada pertanyaan pribadi yang sempat saya simpan beberapa tahun yang lalu. Kenapa Mas Alip? Kalau dalang gini, apakah ada jenis dalang yang saya menonton itu, bongso gak ketok itu Pak? Ya kalau di Parang Trites itu. Ada, ada. Saya menonton itu donjelik. Itu berarti ada Pak. Yang saya rasakan itu begini, ketika saya mendalang, itu ada angin besar dan hujan. Luar biasa, deras sekali. Tetapi di sekitar panggung ini tetap tidak ada apa-apa. Artinya tidak terpengaruh oleh hujan dan angin ribut itu. Angin ribut itu ya Pak? Angin besar itu ya? Iya. Itu tandanya, koronan ceritanya orang yang tahu kalau seperti itu, yang nonton BA, BA itu. BA, BA? Badan Alus. Oh, Badan Alus. Oh, sejenis mu berani? Rumah-rumah, Pak. Badan Alus. Oke, oke, baiklah. Barang Alus. Sudah terjawab pertanyaan saya dari kecil itu. Sudah ada berarti ya? Gambar keempat. Nah, ini saya dengan seorang pengusaha dari Singapura, itu mendalang atas undangan beliau itu. Sebentar, sampai Singapura itu ditonton atau hanya untuk ini, belajar untuk melancari, Pak? Iya, dia mempunyai usaha di sana, kemudian dalam ekspansi usahanya itu dia menanggap wayang. Ada perangkannya juga dari anak buah. Buatnya ini. Terkan Singapura loh, guys, wayangan ini. Itu bajunya aja udah lengkap loh, kayak Bapak Kasidi loh mas Alid loh. Itu belakonnya kalau boleh tahu belakon Jogjaan juga itu, Pak? Iya, iya. Yang punya kerja itu juga Jogja. Oke, ngapunnya untuk Pak Kasidi otomatis gagaknya gagak di ujung. Iya, iya. Karena Pak Tibol juga pakai gagak Jogja yang saya tahu. Wah, seru ya. Seru, seru, seru. wayang ini kalau cuma sejam kayaknya enggak cukup gimana kalau kita bikin setengah jam? alat dipepetin loh ini kita mau mempersilahkan Pak Kasidi mau gue tunjukin Pak sekaligus kita juga mau mengingatkan ke keluarga Jogja jangan lupa bisa kirim-kirim salam melalui nomor WA 0818 873 787 atau ke Instagram at Sanghaji TV Jogja nanti akan dibacakan langsung oleh saya dan saya jangan kemana-mana ya tetap di Pulau Nuon Jogja monggo pinara wantan wiki gak bisa ini-ini oke 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 Terima kasih.